Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, pertengakan kami dari kompok 1 Mata Kulia Etika Profesi dan Penghayatan Legislasi Veterinar. Sebagai presenter, pada hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi peraturan perundangan kabupaten atau kota bagi para medik veteriner. Berikut merupakan anggota kelompok kami, ada Syahrani Raudina, Abdul Malik, Audina Nenggolan, Hanen Mufarikah, Iwan Walam, saya sendiri Monika Gusti, kemudian Syarifah Aini, dan Sanya Mahira. Kemudian, kota terbelakang akan jelaskan oleh rekan saya. Baik, kota terbelakang dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi transportasi dan telekomunikasi informasi akan menuntut adanya perubahan, ancaman, dan tantangan strategik yang akan dihadapi terutama dari luar negeri tentang gangguan dan penyakit persifat hati termasuk penyakit eksotik, penyakit transpon dari bioterorisme dan penyebaran GMO, genetik motif organisme, untuk mempertahankan dan membina derajat kesehatan hewan. Kesehatan hewan, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan. Maka diperlukan upaya-upaya mulai dari pengamatan, pencegahan, dan penanggulangan, pengendalian, pemberantasan, pengobatan penyakit hewan, pengawasan obat hewan, dan pengawasan kalsin kesehatan hewan, serta penanganan gangguan kesehatan. Baik, tujuan dari BWT ini yaitu tujuan dilakukan untuk menjelaskan peranap para medik veteriner dalam mengimplementasikan kerja dalam lingkup kabupaten atau kota. Baik, selanjutnya itu ada implementasi peraturan pemerintah kabupaten atau kota bagi para medik veteriner. Menurut Peraturan Wali Kota Blitar No. 41 Tahun 2020, tentang otoritas veteriner di daerah, otoritas veteriner di daerah ini dilaksanakan oleh bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggara kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan. Untuk pelayanan jasa medik veteriner meliputi pemberian diagnosa dan prognosis, penyakit hewan, tindakan transaksi terapetik, dan konsultasi kesehatan hewan, dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai kesehatan hewan dan lingkungan. Untuk tenaga paramedic veteriner ini terdiri atas tenaga paramedic veteriner kesehatan hewan, tenaga paramedic veteriner inseminasi buatan, tenaga paramedic veteriner pemeriksaan kebuntingan, dan tenaga paramedic veteriner asisten teknik reproduksi. Baik, syarat untuk dianggapnya sebagai penjabat para otoritas veteriner. Dalam persyaratan ini diatur pada Peraturan Pemerintahan No. 3 tahun 2017, yang mana pertama yaitu ditapkan oleh bupati dan atau wali kota sebagai dokter hewan berongan. Kemudian menunduki jabatan paling rendah, pengawasan yang berbidang suku urusan kesehatan hewan atau kesehatan hewan atau kesehatan hewan veteriner. Selanjutnya yaitu ada contoh implementasi peraturan perpu bagi kabupaten atau kota bagi paramedic veteriner. Nah, di sini ada penetapan analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang akan dilalu lintaskan dari kabupaten atau kota lain atau dalam wilayah koto-orovinsi yang sama. Kemudian ada pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar kabupaten atau kota kepada bupati atau wali kota. Kemudian adanya penetapan pelaksanaan responset penanganan wabah dalam wilayah kabupaten atau kota. Kemudian pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosioekonomi yang tinggi bagi wilayah kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu ada undang-undang implementasi peraturan perundang-undangan kabupaten atau kota bagi paramedic veteriner. Perundang-undang yang mengatur terkait jabatan fungsional paramedic veteriner diatur dalam Peraturan Menteri Pendaya Gunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2002 tentang jabatan fungsional paramedic veteriner dan angka kreditnya. Undang-undang ini terdiri dari 17 sebab dan 43 pasal. Yang di dalamnya termuat rumpun jabatan, kedudukan, dan tugas pokok, instansi pembina, dan tugas pembina unsur dan unsur kegiatan. Jenjang jabatan, pangkat, dan sana kegiatan unsur yang didilai dalam pemberian angka dan kredit, penilaian dan penetapan angka kredit, jabatan yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai, pejabat, pengusul penetapan angka kredit, pengangkatan dalam jabatan fungsional, kenaikan jabatan dan pangkat uji, kompetensi informasi, pembahasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan, peneruan jabatan, dan ketentuan peralihan dan ketentuan lainnya. Selanjutnya, peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang otoritas veteriner. Pengaturan otoritas veteriner kabupaten atau kota diatur pada pasal 17 sampai pasal 19 bab 2 tentang kelembagaan otoritas veteriner bagi bagian kelima. Pada pasal ini termuat diantaranya kewenangan pengambilan keputusan, urusan terkait kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta syarat untuk diangkat menjadi pejabat otoritas veteriner kabupaten atau kota. Selanjutnya kesimpulan, pengaturan otoritas veteriner kabupaten atau kota diatur pada pasal 17 sampai pasal 19 pada bab 2 tentang kelembagaan otoritas veteriner bagian kelima. Pada pasal ini termuat diantaranya kewenangan pengambilan keputusan, urusan terkait kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta syarat untuk diangkat menjadi kejabat otoritas veteriner kabupaten atau kota. Baik, sekian dari kelompok 1. Terima kasih banyak. Selanjutnya kami buka sesi diskusi kepada kelompok 6 sebagai pembahas di persilakan. Baik, kepada Fitriya Dewi di persilakan. Baik, saya Fitriya Dewarani izin bertanya. Apakah tenaga kerja paramedik veteriner sudah tersebar rata di seluruh kabupaten dan kota sesuai dengan peraturan yang berlaku? Lalu jika tidak jelasin ke alasannya. Terima kasih. Terima kasih Fitriya. Untuk pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya kepada Muhammad Rifki di persilakan. Baik, disini bertanya saya, Muhammad Rifki. Pertanyaan saya itu, seburusan kesehatan hewan itu, contohnya itu seperti apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama dari Fitriya Dewi akan dijawab oleh Abdul Malik. Kepada Abdul Malik di persilakan. Baik, mungkin pertanyaan tadi itu paramedik veteriner apakah sudah tersebar rata atau belum bisa ke peraturan. Kalau menurut saya itu paramedik veteriner belum terlalu tersebar merata di kabupaten atau kota. karena lulusan dari paramedik veteriner itu sendiri dari Indonesia itu masih kurang banyak atau masih sedikit sehingga tersebarannya itu masih belum tersebar rata di seberlunya di kabupaten atau kota yang ada. Dan paramedik veteriner biasanya masih banyak di daerah atau di kabupaten atau di kota-kota yang kota-kota besar seperti itu. Apakah dapat dibangkan, Fitri? Terima kasih. Baik, dapat dipahami terima kasih. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rifti mengenai supurusan kesehatan hewan. Izinkan saya untuk menjawab. Dadasalkan Undang-Undang No. 6 tahun 1967 tentang ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan, Pasal 19. Urusan kesehatan hewan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada urusan-urusan kesehatan hewan yang meliputi antara lain urusan penolakan, pencegahan, pemberantasan, dan pengobatan penyakit hewan, baik secara masal maupun secara individual. Kemudian yang kedua, urusan-urusan kesehatan masyarakat veterinar yang meliputi urusan kesehatan bahan makanan yang bersal dari hewan dan urusan penyakit hewan yang termasuk antropozonosa. Kemudian yang ketiga ada urusan kesehatan hewan yang meliputi urusan pemeliharan, perawatan, pengangkutan, pemakaian, pemotongan, dan pembunuhan hewan. Apakah bisa diterima, Mohd Tufki? Baik, dapat diterima. Sampai kasih, Monika. Mungkin sekian presentasi kali ini. Terima kasih kepada kelompok enam selaku pembahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabila itafiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.